Pemirsa biaya keberangkatan serta penginapan calon jama' haji ke Pontianak akan ditanggung pemerintah Kabupaten Ketapang. Pelunasan yang telah dilakukan akan dikembalikan sesuai dengan yang disetorkan calon jama' haji Ketapang. Sebanyak 244 calon jama' haji asal Kabupaten Ketapang dijadwalkan berangkat pada tanggal 29 Mei 2024 mendatang. Seluruh calon jama' haji ini diberangkatkan menggunakan pesawat dengan 4 kali penerbangan menuju kota Pontianak. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ketapang, Sarifudin mengatakan karena asrama haji sedang dalam perbaikan, seluruh calon jama' haji diinapkan di Hotel Orchard Jalan Perdana Pontianak. Sementara menyakut biaya keberangkatan serta penginapan dikatakan akan disubsidi atau ditanggung pemerintah daerah Kabupaten Ketapang. Lantaran seluruh biaya calon jama' haji sudah disetorkan termasuk keberangkatan dan menginap di Pontianak akan dikembalikan ke masing-masing jama'ah sesuai dengan yang disetorkan. Untuk tahun ini, karena asrama haji dalam proses pembangunan, masih kita menggunakan hotel Porchard. InsyaAllah, mudah-mudahan penginapan dan sebagainya mudah-mudahan ditanggung oleh pemerintah daerah. Dan Alhamdulillah juga tahun ini untuk biaya pesawat itu, Alhamdulillah sudah ditanggung oleh pemerintah daerah. Mudah-mudahan juga, nginapkan juga, mudah-mudahan ditanggung. Kalau ditanggung, insyaAllah uang jama'ah yang sudah disetorkan akan dikembalikan semuanya. Sarif Endi menambahkan, meski sudah dibekali dengan tips menjaga kesehatan, seluruh calon jama' haji Ketapang agar tetap menjaga dan menyesuaikan diri, serta disiplin taat dengan pembimbing rombongan ibadah haji. Terima kasih telah menonton!